Halo sahabat ponik, saya Ade dari Sayuran Kita Hari ini saya mau nge-share video yang udah lama banget kami buat Yaitu video tutorial membuat tali dari botol plastik alias salto Video ini sebenernya udah pernah kami share di Instagram Tapi udah tenggelam dan udah jauh banget buat nyarinya susah Akhirnya kami share ulang dengan penyuntingan yang baru Pertama kali kami buat video ini adalah tahun 2017 lalu dengan percobaan yang berulang-ulang Dan ya meskipun melelahkan, hasilnya tetap memuaskan Nah yang menjadi tukangnya kali ini adalah ayah ponik Sedangkan yang merekamnya ya saya sendiri Oh iya, untuk bahan dan alat-alat yang digunakan Bisa kamu lihat pada kolom deskripsi video di bawah ini ya Nah daripada lama-lama menunggu, mending kita langsung aja Ngeliat gimana caranya membuat si tali tol Oke, let's go! Ada 6 tahap yang harus kita lakukan untuk membuat tali tol Yang pertama, membuat lubang Untuk melubangi kayu yang harus kita lakukan adalah Menyusun 2 ring berdampingan seperti ini Jaraknya bisa dikira-kira aja ya Jangan terlalu dekat, jangan pula terlalu jauh Lalu tandai dengan pensil Agar lebih mudah saat dibor Bagian yang sudah ditandai dengan pensil Lubangi sedikit menggunakan paku Selanjutnya, lubangi kayu papan dengan bor Sampai tembus ke bawahnya Oh iya, saat membuat papan Hati-hati ya Jangan sampai terluka Lubangi ke 2 titik yang sudah kita tandai tadi Nah selanjutnya, tahap kedua memasang baut Setelah papan selesai dilubangi Pasang baut pada kedua lubang Seperti ini Agar lebih mudah dibongkar Kisipkan 1 buah ring di bagian bawah papan Lalu, kita masuk ke tahap ketiga Menyusun ring Susun ring menjadi tumpukan seperti ini Lalu masukkan ke dalam baut Ring yang kami pakai berjumlah 5 buah Untuk masing-masing lubang Terdiri dari 4 buah ring besar Dan 1 buah ring kecil Kemudian, pasang mur pada kedua baut Dan rekatkan Atur kedua ring sedemikian rupa Agar jaraknya Tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh Nah keempat Selanjutnya adalah kita memasang pisau Oh iya, saat memasang mur tadi Jangan terlalu ketat dulu ya Karena jika terlalu ketat Akan sulit menyelipkan pisau Di antara tumpukan ring seperti ini Nah, untuk menyusun pisau Kita bisa meletakkannya di antara ring Dengan pembagian 3 banding 2 3 ring di bawah pisau 2 ring di atas pisau seperti ini Bagian mata pisau atau bagian yang tajamnya Menghadap ke dalam instalasi rautan ya Nah, kira-kira Pisaunya sudah pas Selanjutnya, ketatkan mur sampai pisau kokoh berada di tempatnya Tahap kelima Saatnya memanaskan botol Tujuan memanaskan botol plastik adalah Untuk meratakan permukaan botol Agar lebih mudah diraut dan tidak gampang putus Saat memanaskan botol Pastikan tutup botol terpasang dan rekat Agar udara tidak keluar Sebab, jika udara keluar Hasilnya akan jelek dan keriput Seperti plastik terbakar Oh iya, gunakan api sedang Dan putar-putar botol di atas api pada jarak aman ya Jangan sampai benar-benar terbakar Sebaiknya, gunakan botol plastik Ukuran besar atau yang 2 liter Karena plastiknya lebih tebal dan kuat Dan tidak perlu terlalu lama memanaskan botol Sebab udara dalam botol akan memuai Jika terlalu lama, botol bisa-bisa meledak Nah, tahap terakhir Saatnya meraut botol Yeay Oh iya, sebelum mulai meraut Potong bagian bawahnya seperti ini ya Kamu bisa menggunakan pisau Atau gunting Lalu, posisikan botol Di antara Kedua ring Seperti ini Setelah mendapatkan posisi yang pas Putar botol sedikit demi sedikit Dan perlahan-lahan Sampai muncul potongan tali pertama Nah, setelah muncul Tarik potongan itu pelan-pelan Dan jadi deh Yeay Botolnya sudah bisa diraut Oh iya, saran dari kami Merautlah dengan santai dan tenang Agar talinya tidak putus di tengah-tengah Kan sedih kalau putus di tengah jalan Iya, baper deh Nah, tali botol ini Atau tali botol Bisa digunakan untuk keperluan apa saja Kalau di kebun Taltol biasanya kami manfaatkan untuk Mengikat Batang-batang tanaman Seperti tomat Terong Atau tanaman sejenis lainnya Ke Kayu penyangga Atau bisa juga menjadi ajir Tanaman merambat Seperti bunga telang Bisa juga dijadikan tali Untuk menggantung Botol-botol plastik Untuk vertical garden Yeay Botolnya jadi Botol Taltol maksudnya Nah, yuk manfaatkan botol plastik Di rumahmu sekarang Berkebun kreatif Ya, berkebun sambil memanfaatkan Limah plastik Ya, nggak? Tali yang dihasilkan dari botol plastik ukuran besar itu Kurang lebih berukuran 8 meter Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk apa saja Oke? Terima kasih sudah menonton tutorial sayuran kita kali ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye